Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari belajar bersama Mimi Makeup Channel Semua video-video di channel aku ini tentang rambut dan makeup Sangat bermanfaat buat kalian semuanya So, tonton semua video-video di channel ini Langsung ke tutorialnya Model aku ini namanya Laila Lia Aplikasikan Make Foundation Ini Make Foundation adalah aku Kamu bisa lihat di video aku sebelumnya tentang Make Foundation ini Aplikasikan dengan menggunakan brush Kemudian dengan saput basah Dan agar ngeblend dan tampak halus Ditap-tap ke seluruh wajah ya Oke, lanjutnya kita bikin shading atau contour Seperti biasanya, saya suka dengan shading atau contour dalam ya Saya menggunakan Kryolan Stick dengan shade Mikro 2 Agar contour atau shading ini tampak halus dan bagus Kita blend aja dengan menggunakan jari Pelan-pelan dan sampai ngeblend sempurna Setelah contour atau shadingnya selesai Kita lanjut dengan concealer Kali ini saya menggunakan Kryolan nomor 070 Dulu yang warnanya putih Aplikasikan di under eye atau bawah mata Dahi dan jidat Dan jangan lupa Harus di-blend ya Di-blend lagi, di-blend lagi Dengan sempurna Terus kita aplikasikan bedak tabur atau powder Nah, seperti biasanya Agar bedak atau powder ini tampak halus di wajah Sebelum di-aplikasikan ke wajah Usapkan dulu ke terapak tangan Bedak tabur atau powder yang saya pakai ini Ultima 2 Yang shade-nya Pink Cell Sebelum mengaplikasikan eyeshadow Kita aplikasikan eyeshadow base Kali ini pakai mix yang shade-nya Pearl Ini ada butiran glitter yang lembut dan manja Aplikasikan ke seluruh kelopak mata Dan di bagian bawah mata ya Karena ini nanti Ecedo-nya akan di-aplikasikan di kelopak dan di bagian bawah mata Agar ecedo-nya tidak rontok dan tetap stay Aplikasikan ecedo-nya Dan jangan lupa ya Tetap harus di-blend Saya menggunakan ecedo palette Urban Decay Born to Run Ini ada salah satu yang warnanya orange Cantik dan mudah sekali untuk di-blend Kita bisa blend dengan brush Dan di daerah pinggir ecedonya Kita haluskan dengan Sepon bedak tabur atau powder ya Kemudian eyeliner Seperti biasanya ya Bikin eyeliner jangan sampai ada yang bolong Jadi eyeliner ini harus nutup rapat Saya pakai eyeliner pensil dari Wardah Di bagian ujung eyeliner ini Saya beri wings atau sayap ya Agak memanjang sedikit Kemudian saya aplikasikan Menimpa di ecedo orange Ecedo Glitter dari Madam G Ini yang setnya 65 Ini baru nyoba Bagus sekali ternyata Murah lagi Cuman Rp17.000 Untuk eyeliner bagian bawah mata Saya tidak menggunakan pensil Tapi saya pakai ecedo warna coklat gelap Dan kemudian di bagian sayap atau wings Ecedo atas Diaplikasikan sedikit saja Ecedo coklat gelap Seperti yang tampak di video kali ini Lanjut kita bikin alis Sebelum kita bikin alis serat Atau alis bulu perindu Kita aplikasikan pomade alis Ini dari feeders Aplikasikan di bagian pangkal alis Dengan arah ke atas Biar alisnya jikrak Kemudian di bagian tengah Miring-miring Dan merunduk-merunduk Sampai ke ujung alis yang lancip Bikin frame alis Alis atau bingkengnya Dimulai dari bawah 3 per 4 sampai ke ujungnya yang lancip Kemudian bagian atas Frame atas maksud saya Dan diisi dengan penuh Alis serat ini Dibikin dengan gradasi Dari ke ujungnya tegas Kemudian ke tengah Semakin memudar Dan di bagian pangkal alisnya Hanya serat Atau bulu-bulu alisnya saja Bila bulu alis aslinya kurang penuh Kita bisa mengisi Kita bantu dengan krim alis Dengan menggunakan brush angle ya Kita bikin serat-serat tambahannya Agar frame alis tampak tegas Kali ini saya pakai Naturactor 151 Dengan cara diaplikasikan Di bagian frame alis Bagian bawah Terus semakin ke bawah Semakin ke bawah Semakin ngeblend Dengan acido orange nya ya Kemudian aplikasikan Acido high light Yang pertama Kita aplikasikan High light yang natural Kemudian ditimpa Dengan high light acido Yang shimmer Untuk finishing alis Pertegas bagian Bingkai atau frame alis Dengan menggunakan pensil Kali ini saya menggunakan Pensil Viva coklat Untuk hasil frame atau bingkai alis Yang tegas dan bagus Pensil alis harus lancip Lanjut Kita akan pasang bulu mata Aplikasikan lem bulu mata Di bagian senarnya bulu mata Dan di bagian eyeliner nya Agar kuat dan tidak mudah lepas Agar eyeliner Nutup rapat dan sempurna Saya aplikasikan Pensil hitam Dari Makeover Ini creamy banget ya Jadi tidak sagit di mata Dengan cara Kita jembeng Bulu matanya ke atas Mata memandang ke bawah Dan Diaplikasikan Pensil hitamnya Jangan lupa Kelentikan bulu matanya Juga diatur ya Lentiknya Kanan dan kiri Harus sama Langsung kita pasang Bulu mata bagian bawahnya Nah Sekarang kita sudah bisa melihat Hasil riasan mata Mata yang indah Dengan sorot mata yang tajam Dengan bulu mata yang lentik Wow Sungguh cantik Oke lanjut Kali ini Saya aplikasikan blush on ya Ini dari Palet blush on nya LT Pro Yang warnanya orange Blends Sesuai dengan Acedo Dan lipsticknya nanti Agar blush on Tampak rapi Dan ngeblend Dihaluskan dengan Saput Atau Spawn Bedak powder Atau tabur Kemudian ini Di bagian inner corner Saya menggunakan Pensil silver Dari makeover Yang sangat creamy Kemudian Ditimpa Agar ngeblend Dengan Palet blush on Dari LT Pro Ada satu Yang warnanya Putih Atau silver Itu ya Itu bagus Sekali Aplikasikan juga Dilakukan hidung Atas Ujung hidung Dan Di bagian Atas bibir Nah itu Palet blush on LT Pro nya Kelihatan kan Kemudian lanjut Dengan high collector Ini high collector Favorit aku Dari Nah kita sudah bisa Melihat hasil make up nya Lanjut ke lipstick Kali ini Saya menggunakan Dua lipstick Di bagian Pinggir-pinggir bibir Saya menggunakan Maybelline super stay Yang nomor 70 Amazonian Kemudian Ditimpa dengan Lip cream metallic Dari LT Pro Ini yang Seatnya Nomor 2 Dengan cara Seperti ini Otomatis Bibir Atau lipstick Semacam ada Lip liner nya Nah Cantik kan Nah Kalau menurut kalian Gimana Apabila ada Saran dan kritik Yang membangun Silahkan tulis Di kolom komentar Ya Jangan lupa Subscribe Like Share Dan tonton Semua video-video Di channelku ini Tentang rambut Dan make up Yang pasti Semuanya Sangat bermanfaat Buat kalian Oke Tutorial make up nya Sudah selesai Kamu bisa Mencoba Dan mempraktekannya Sendiri di rumah Dan Sekian video kali ini Tetap bersama Mimi make up channel Mari belajar bersama Terima kasih Atas waktunya Untuk menonton Video aku Dan saya selalu Berbagi ilmu Yang bermanfaat Buat kalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax